Raja Wali Merah Jilid 14. Aku percaya kepadamu, Lisancu. Kami mengharap bahwa benar-benar kami dapat hidup tenteram setelah ini. Cuci gawa memang telah membawa kami kepada kerusuhan-kerusuhan, apalagi setelah ada si buntung togur itu. Kalau Ji Wili Hiap dan Xiao Hiap ini benar-benar melindungi kami dari tangan orang-orang jahat tentu kami dengan senang hati menerimamu. Hektometer, tentu. Siang Hu Jain dan Kim Kong Chu inilah yang menolong dan berkali-kali menyelamatkan aku, Lopek. Tanpa mereka tentu aku sudah tak ada di dunia. Ingat kematian ayahku Panglima Sudi, dan ingat betapa liciknya Cuci gawa dan para pembantunya. Sudahlah, kalian percaya kepadaku, Lopek, karena Ji Wili Hiap dan Xiao Hiap ini tak mungkin membiarkan kita dicelakai musuh dan membalik menghadapi Tai Leong tiba-tiba pemuda itu menjatuhkan diri berlutut. Kim Kong Chu, budimu sangat besar. Terima kasih atas semua bantuan dan pertolonganmu selama ini. Apa yang dapat kami lakukan untuk membalas budi baikmu? Tak ada yang diperlukan, Tai Leong tersenyum, menggerakkan tangannya menyuruh pemuda itu bangun. Bangkitlah, Saudara Lisan. Dan pimpin suku bangsamu ke arah kebaikan. Aku dan adikku harus segera pergi dan tolong mayat-mayat itu dikuburkan. Ji Wili, kalian berdua, mau pergi? Ya, masa harus tinggal di sini? Kami, hendak mencari Togur, Lisan. Dan adikku sudah tak sabar untuk melakukan itu. Atur baik-baik suku bangsamu ini dan pimpin sebuah pasukan perang kalau-kalau Cuci gawa datang mengganggu lalu ketika pemuda itu membelalakan Matu dan ingin bicara Tai Leong sudah mengedip pada adiknya. Engmoy, ku kira tak perlu lagi kita di sini. Lisan telah mengatur bangsanya. Mari pergi dan mencari Togur. Hei, Lisan terkejut. Jangan buru-buru, Kim Xiao Hiap. Kami ingin menjamumu. Tak usah, Tai Leong sudah menghilang, lenyap membawa adiknya. Lakukan itu untukmu sendiri, Lisan. Adakan pesta syukur dengan rakyatmu. Ah dan Lisan yang termangu dan tak melihat pemuda itu lagi, lenyap seperti iblis akhirnya mengajak seluruh sukunya untuk berlutut ke arah perginya Tai Leong, membentur-benturkan kepalanya tiga kali sebagai ucapan terima kasih namun Tai Leong sendiri sudah tak melihat itu. Pemuda ini tak suka sambutan orang dan pertolongannya adalah bebas pamrih. Lisan ditinggalkannya dan terbanglah dia bersama adiknya meninggalkan suku bangsa itu, yang sudah morat madet tapi akan diatur lagi oleh pemuda itu, putra Panglima Sudi yang jujur dan berhati bersih. Tapi ketika pemuda itu ingat akan sesuatu dan berhenti mengerahkan ilmunya, Soateng terkejut dan bertanya apa yang ketinggalan maka pemuda itu tersenyum mengebutkan lengannya. Bibi Chao Chun harus ku tanya, ikut aku atau kembali ke bangsa Umin, bersama Lisan. Oh, itu dan ketika Soateng juga mengangguk dan merasa setuju, kakaknya mengeluarkan ilmunya agar bibinya itu keluar maka Chao Chun meluncur dari ujung lengan jubah, seperti sihir, langsung saja berseru. Tidak, aku tak mau ikut siapa-siapa, Tai Leong. Aku hanya ingin ikut dirimu. Ingat, aku boleh menganggapmu sebagai pengganti puteraku itu, Ci. Soateng tertegun. Seperti ilmu siluman saja kakaknya ini mengeluarkan bibinya itu, meluncur dan kini sudah ada di atas bumi. Sungguh takjub dia. Tapi ketika kakaknya tersenyum dan mengangguk-angguk, memandangnya, maka kakaknya itu bertanya kepadanya bagaimana dengan keputusan bibinya itu. Bagaiku baik-baik saja, aku pun setuju. Di tanganmu bibi memang aman, Leongko. Biarlah dia bersamamu apalagi kau juga sudah berkata bahwa dirimu pengganti itu, Ci. Jadi bibi tak kembali ke bangsa, Umin? Tidak, tugasku sudah selesai, Tai Leong. Sebenarnya kaisar tak memerlukan tenagaku lagi untuk mengendalikan bangsa itu. Apalagi setelah Lisan ada di sana, tentu dia tak akan membujuk suku bangsanya untuk memerontak seperti Cuci Gawa dulu. Baiklah, kalau begitu mari masuk, tinggallah di dalam jubahku dan kau boleh ikut kemanapun aku pergi. Wood dan Tai Leong yang mengebutkan ujung jubah menyambar wanita itu lagi tiba-tiba telah menyedot dan menariknya masuk ke dalam. Kejadian ini seperti sulap dan soateng kagum bukan main. Kalau tidak melihat sendiri tentu ia tidak percaya. Tapi karena kakaknya memang sakti dan hal ini mengembirakan hatinya, kakaknya tersenyum dan menariknya tiba-tiba tubuhnya pun sudah disendal dan diangkat naik. Eng Moy, Mari dan begitu Tai Leong mengerahkan ilmunya lagi, terbang keluar hutan maka soateng tiba-tiba berkeinginan untuk tinggal dan bersembunyi di balik jubah kakaknya itu, seperti bibinya. Barangkali nikmat. Leong Ko, nanti dulu. Apakah aku juga bisakah simpan di dalam jubah? Bolehkah aku tinggal bersama bibi Chao Chun? Kau mau merasakan ilmu kubeng to sinjin? Benar, kalau boleh, Leong Ko. Betapapun aku jadi kepingin karena rasanya kot begitu nikmat, enak. Haha, boleh, Eng Moy. Aku sanggup memasukkan lima orang sekaligus ke dalam jubahku ini, dengan Beng Tau Sinjin. Masuklah, dan hati-hati, klap dan sinar merah yang berkelebat menyambar soateng tiba-tiba membuat wanita itu terpekek karena tubuhnya tersedot ke dalam jubah. Entah bagaimana sekonyong-konyong jubah kakaknya itu membesar, atau, mungkin, dirinya lah yang mengecil dan tahu-tahu tersedot masuk. Dan, ketika soateng terkejut tapi terkekeh geli, dilihatnya bibinya duduk di situ maka dia pun berlindung dan sudah bersembunyi di balik jubah kakaknya ini. Tai Leong sendiri sudah terbang dengan caranya yang tidak lumrah manusia. Hei-hei, kita ketemu di sini, bibi. Ah, ternyata nikmat dan mengasyikan. Kau mengganggu kakakmu untuk bersama-sama aku? Ah, kakakmu memang mengegumkan, soateng. Kalau tak merasakan sendiri tak mungkin ada orang percaya dan ketika Cao Cun juga tersenyum dan menyambut nyonya muda itu, duduk dan sama-sama terbungkus di dalam bengtau sinjin. Maka dua wanita ini akhirnya bercakap-cakap sementara Tai Leong tersenyum-senyum saja di luar. Tanda bintang. Hektometer, kita tak menemukan pendekar rambut emas, dua kakek bermisai panjang, yang satu memanggul seorang bocah tampak menghentikan perjalanan di sebuah hutan. Kakek kedua mengangguk-angguk sementara kakek pertama tampak geram dan marah. Mereka itulah poanjin poan KWI yang baru meninggalkan bangsa tartar setelah menghajar soateng dan ibunya, suatlian. Dan ketika pagi itu mereka berhenti di hutan, poan KWI, seng kakak, melempar bocah di panggulannya maka anak laki-laki itu terbanting dan mengeluh. Bocah keparat ini mau diapakan. Sebaiknya dibunuh saja. Hektometer, tidak. Sudah tujuh hari di aku lumpuhkan, sute. Tapi selama ini kelihatannya masih sehat dan segar-segar saja. Bocah ini hebat, tubuh atau fisiknya kuat. Tentu saja, dia putra pendekar rambut emas, suheng. Dan mau kau apakan dia karena selalu kau bawa-bawa saja. Aku ingin menguji ketahanannya. Sebelum si Ong ku temukan aku belum menetapkan keputusan untuk apa bocah ini ku bawa. Jadi bagaimana? Biar sajalah. Aku ingin menyiksa perasaan ayah ibunya dengan menculik anak ini. Kalau dia tidak berguna, nanti ku bunuh. Eh, dia sudah sadar poan KWI, si kakek iblis, tiba-tiba menoleh. Erangan bengan, anak itu, membuat mereka berdua menghentikan percakapan. Seminggu ini bengan seperti patung karena ditotok poan KWI, sejak meninggalkan Sam Leong Tu itu. Dan karena anak ini tak diberi makan atau minum, poan KWI memang keji menyiksa anak itu. Maka ketika dibanting dan sadar tiba-tiba saja kakek itu kagum karena tubuh anak ini masih kelihatan sehat dan kuat, biarpun sedikit lemas. Bengan sadar karena pengaruh totokan memang sudah mulai lenyap. Totokan poan KWI memang bukan sembarang totokan karena baru pada hari kedelapan anak ini memperoleh ingatannya. Sebelum itu, bengan seperti patung karena tak tahu apa yang terjadi. Meskipun metu melihat tapi pikiran anak ini kosong, begitu juga indera pendengarannya. Meskipun dengar narnun tak ada yang masuk ke otak, poan KWI melumpuhkannya luar dalam. Tapi ketika pagi itu dia siuman dan ingatannya bekerja lagi, bengan mendengar percakapan itu maka anak ini terhuyung melompat bangun. Kalian, keparat-keparat jahanam anak itu langsung marah. Kalian apakan diriku hingga ada di sini? Kalian, eh, ada dua orang? Kalian kembar atau aku yang pusing tak dapat membedahkan? Bengan bingung, tertegun. Dia sudah mau menyerang ketika tiba-tiba dia melihat dua kakek yang sama baik pakaian maupun mukanya. Masing-masing tersenyum dingin tapi kakek di sebelah kanan mendengus. Seingat bengan musuh yang datang di Sam Leong tuh hanyalah satu orang, kakek bermisai panjang. Tapi karena di situ ada dua orang kakek yang sama-sama bermisai, tinggi mereka pun sama maka bengan bingung karena kepalanya tiba-tiba pusing. Tapi bengan menggigit bibir. Melihat kakek di sebelah kanan mendengus, dengus itu membuatnya marah tiba-tiba anak ini membentak dan menerjang kakek itu. Tak peduli pada pusing atau lemas tiba-tiba dia menyerang kakek ini, tangannya melepas pukulan KHA Ibal Sin Kang, langsung saja ilmu yang sudah dipelajarinya itu, ilmu yang hebat dari ayah ibunya. Tapi ketika kakek itu tertawa dan hilang, entah bagaimana tiba-tiba bengan terjerembap dan jatuh karena pukulannya menghantam angin kosong. Haha bengan mendengar suara tawa yang menyakitkan. Jangan sombong, anak kecil. Kepandayanmu belum apa-apa dibanding kami. Bangunlah, dan serang lagi. Beng An menggigil. Sekarang dia bangun dan melihat kakek itu hanya satu, padahal baru saja jelas ada dua orang. Dan ketika dia pucat dan mengira berhadapan dengan si Luman, di Sam Leong Tu pun juga begitu maka bangun gemetar menahan perasaannya. Mana temanmu yang satu itu? Kenapa bersembunyi seperti pengecut? Haha, kau salah lihat, anak pengah. Sejak tadi hanya aku di sini. Ayo, serang lagi. Beng An terbelalak. Dia segera ingat kejadian-kejadian di Sam Leong Tu, peristiwa-peristiwa yang tak mungkin dapat dilupakannya, peristiwa mengerikan namun harus dihadapi. Maka ketika kakek itu tertawa sementara kakek yang lain hilang, Beng An jadi ragu apakah dia yang salah lihat atau kakek ini bohong, karena dia juga baru saja sadar tiba-tiba membentak dan menyerang kakek itu. Beng An marah dan menindas rasa takutnya. Betapapun dia di tangan musuh. Maka begitu dia menghantam dan berkelebat ke depan, menyerang dengan KHI Balsin Kangnya lagi maka kakek itu tak menangkis. Des! Beng An terpelanting. Anak itu kaget karena bukan lawan yang roboh melainkan dirinya sendiri, tentu saja dia berteriak dan terguling-guling meloncat bangun. Dan ketika Beng An terbelalak dan bercat mukanya, kakek itu terkekeh-kekeh maka Beng An naik pitam dan maju lagi. KHI Balsin Kang dilepaskan tapi lagi-lagi dia yang terbanting, bangun dan menyerang lagi tapi kakek itu tak bergeming. Dan ketika sepuluh kali dia menyerang tapi sepuluh kali itu pula dia yang terlempar roboh, Beng An kesakitan mendesis-desis maka kakek itu tiba-tiba berkelebat dan menangkap leharnya. Cukup, KHI Balsin Kang tak dapat kau pakai untuk mengalahkan aku. Sekarang aku ingin menendangmu, Des dan Beng An yang benar-benar mencelat dan ditendang kakek ini akhirnya mengeluh dan tak dapat bangun berdiri, seluruh tulang-tulangnya serasa remuk. Kakek Jahanam, kakek Keparat, kau bunuhlah aku dan jangan kira aku takut. Hayo, bunuh dan tendang aku lagi. Eh, kau minta ditendang? Baik, nih bluk-bluk-bluk dan Beng An yang terlempar tiga kali dan terguling-guling jatuh bangun di sana akhirnya semakin menderita namun maki-makiannya juga semakin nyaring dan keras. Beng An memaki-maki kakek itu sebagai anjing atau siluman tak berjantung, bahkan mengancam akan mencabut atau menarik putus misai kakek itu karena dua kali Beng An menerima lecutannya. Dan ketika kakek itu melotot karena anak ini tak mau diam, disuruh diam tapi malah nyaring memaki-maki, itulah sebabnya dia menghajar lagi maka kakek ini tiba-tiba menggerakkan misainya yang panjang menotok tenggorokan anak itu. Plak! Beng An tak dapat memaki-maki. Suaranya seketika berhenti di situ dan yang keluar hanya gerengan seperti babi cilik, kakek itu terkekeh-kekeh. Tapi ketika Beng An melotot dan memaki-maki dengan pandang matanya, yang menyala dan berapi-api maka kakek itu penasaran juga karena anak ini tak mampu dibuat takut. Jangan mendulik, atau kucungkil matamu nanti. Namun Beng An melebarkan mata. Dibentak seperti itu justru dia malah melotot selebar-lebarnya. Pandang matanya tak kalah tajam dengan maki-makiannya tadi, karena dengan pandang matu itu seolah dia hendak menelan kakek ini bulat-bulat, seperti orang hendak menelan bulat-bulat sebutir bakso. Dan ketika kakek itu marah dan tentu saja melaksanakan ancamannya, misalnya bergerak dan melecup ke biji matu si anak yang bundar tiba-tiba poan KWI muncul dan mencegah adiknya ini, karena yang ada di situ memang adiknya, poan Jin. Sute, tak perlu membutakan anak ini. Aku justru ingin mengambilnya sebagai murid pelat. Poan Jin terkejut, tersentak dan terhuyung mundur dan suhengnya sudah muncul di situ, setelah menghilang dengan ilmunya tadi mengawasi Beng An dari alam halus. Dan ketika kakek itu terkejut dan Beng An juga tertegun, matanya tidak salah bahwa ada dua kakek di tempat itu maka kakek ini bergerak dan membebaskan totokannya. Bangunlah dan jangan membuat marah kami. Beng An meloncat bangun, terhuyung. Dan belum hilang rasa kagetnya oleh hadirnya kakek ini, yang mampu menghilang dan muncul seperti siluman maka kakek itu mengebutkan lengan jubahnya dan Berjatuhanlah buah-buahan segar di situ, tertawa. Kau tentu lapar, makanlah. Pisang dan apel ini kukira cukup untuk memadatkan perutmu. Beng An tertegun. Lain tadi lain sekarang, aneh, si kakek tiba-tiba bersikap manis dan luar biasa. Tapi ketika anak itu ingat bahwa kakek-kakek ini adalah iblis yang amat berbahaya, telah membuat Sam Leong tuh berantakan dan bukan orang baik-baik tiba-tiba Beng An mundur dan mengedihkan kepalanya, gagah. Aku tak mau. Meskipun lapar tapi aku tak sudi menyentuh makanan yang diperoleh oleh iblis-iblis macam kalian. Makanlah sendiri dan Beng An yang menendang serta marah menolak buah-buahan itu, jijik membuat poan KWI mengerutkan kening tiba-tiba disusul oleh gerakan poan jin yang mencengkeram dan membanting anak ini. Haram jadah, sombong benar kau, bocah. Kalau begitu biar kau mampus dan jangan memanggil-manggil kami beres Beng An tak tahan menerima bantingan kakek ini, langsung kelengar dan pingsan. Tak sempat lagi menjerit. Namun ketika poan KWI menggerakkan tangan dan menyuruh sutenya mundur, poan jin terbelalak dan marah maka kakek itu menyadarkan anak ini, begitu cepat. Dia calon muridku, jangan dibunuh. Kalau dia besar kepala tentu dengan HWI gansan hui tok kita dapat mempengaruhinya dan ketika kebutan lengan baju itu menyambar kepala Beng An, meniupkan hawa dingin dan seketika Beng An sadar maka kakek itu tersenyum dan tahu-tahu sudah berdiri di depan anak ini, matanya mencorong mengeluarkan getaran-getaran aneh. Anak baik, kau tentu akan menurut setiap kata-kataku, bukan? Kau tentu tak akan melawan dan menyerang kami. Lihatlah, kami bukan orang jahat. Kami orang baik-baik. Buah-buahan yang kuberikan itu adalah bukti kebaikan kami. Kau telah menendangnya, sekarang ambil dan punguti satu demi satu. Beng An tertegun. Begitu berhadapan dan memandang kakek ini, bertemu sepasang metu yang mencorong dan berkilat-kilat tiba-tiba saja dia ditembus semacam kekuatan amat dasyat yang tak dapat dilawannya. Otaknya tiba-tiba kosong dan saat itu pengaruh yang luar biasa kuatnya membungkus kesadarannya, terganti oleh kesadaran atau rasa takut terhadap kakek ini. Beng An menggigil dan gemetar. Dan ketika dia mengangguk dan menjatuhkan diri berlutut, tanpa sadar, maka tiba-tiba dia sudah menangis dan minta maaf. Aku-aku salah. Maafkan, locian PWE. Buah pemberianmu memang tak seharusnya ku tendang dan aku akan memungutinya dan bangkit dengan sikap bingung, terpengaruh dan berjalan seperti robot tiba. Tiba anak itu sudah mengambili buah-buahan yang tadi dilemparnya. Beng An memunguti itu satu per satu dan menyerahkannya lagi kepada si kakek. Tapi ketika Puan KWI berkata bahwa buah-buahan itu miliknya harus dimakan maka Beng An mengangguk dan memakannya. Perutmu lapar, kau tentu lahap menikmati buah-buahan itu. Benar, bukan? Beng An seperti tidak sadar. Kakek yang tadi dimusuhi dan bahkan diserangnya kini seolah bukan musuhnya lagi, bahkan, dianggap sahabat karena memberinya makanan. Dan ketika dua buah apel habis digeragoti dan sesisir pisang juga tinggal sedikit maka Puan KWI minta agar dia berlutut untuk diambil murid, sumpah setia. Aku gurumu, calon gurumu. Kau harus menyatakan sumpah bahwa mulai detik ini kau akan menuruti semua kata-kataku, perintahku. Nah, sebut dulu siapa namamu dan dari mana kau berasal. Teocu Teocu Beng An. Sedang dari mana Teocu berasal Teocu tidak tahu. Kau tidak tahu ayah ibumu tidak. Bagus, kalau begitu ku beritahu, Beng An. Kau berasal dari langit. Ayah ibumu adalah gurumu juga, Puan Jin Puan KWI. Nah, camkan baik-baik dan hari ini juga kau murid sekaligus anak kami. Puan KWI menepuk kepala anak itu, mengusapnya tiga kali dan tiba-tiba Beng An merasa otaknya berputar, pening. Tapi setelah itu dia melihat gurunya ini bersinar-sinar seperti dewa. Puan KWI yang semula tampak beku dan dingin sekonyong-konyong penuh senyum dan welas asih. Beng An tertegun dan menggigil di depan gurunya itu, atau calon guru karena mereka baru saja menjadi guru dan murid. Dan ketika Puan KWI tertawa dan surut mundur, anak itu mencium kakinya maka Beng An diminta untuk mengingat-ingat nama-nama orang yang harus dimusuhi. Sekarang ingat dan tanamkan baik-baik nama-nama yang akan ku sebut ini. Mereka adalah musuh-musuhku, berarti juga musuh-musuhmu. Pertama adalah pendekar rambut emas. Tanda petik. Yaya, pendekar rambut emas. Tanda petik. Kedua adalah istrinya, Hou Suat Lian, Yaya, Hou Suat Lian. Tanda petik. Dan ketiga adalah orang yang selama ini belum dapat kami kalahkan, yang memaksa kami turun dari alam kedewaan. Dan ketika Beng An tertegun karena gurunya tak meneruskan pembicaraan, berhenti dan tampak berkerot-kerot mengepal tinju. Maka anak itu terkejut ketika tiba-tiba malah dibentak, ditanya. Kau tahu siapa orang ini ti? Tidak. Hektometer, dia adalah Jahanambu Beng Siansu, Beng An. Kalau kau bertemu dengannya maka kau harus ekstra hati-hati terhadap kakek yang satu ini. Dia lawan yang paling hebat di antara yang terhebat dan ketika Beng An tertegun dan mengangguk-angguk, semua nama itu seolah dikenalnya tapi lupa-lupa ingat. Beng An telah dipengaruhi oleh HWI Gansan Hui Tok, metu api pembuyar ingatan, maka poan KWI minta agar dia bersumpah untuk membunuh orang-orang itu. Pendekar rambut emas atau istrinya boleh dibuntungi kaki tangannya saja. Tapi Bu Beng Siansu, HMM, kakek itu harus dibunuh, Beng An. Dia harus diminasakan atau kau yang kami bunuh kalau gagal. Mengerti? Beng An pucat, mengangguk-angguk, tapi ketika dia gentar dan ngeri oleh ancaman gurunya itu, poan KWI tampak bengis memandang tiba-tiba meloncat sesosok bayangan yang memekik. Tidak, kau diperdayai iblis-iblis ini, Beng An. Lari dan selamatkan diri, beres dan seorang pemuda yang muncul dan menyerang poan KWI, mengejutkan kakek itu karena muncul dengan tiba-tiba mendadak di kibas dan poan KWI mendengus melihat pemuda itu terlempar, jatuh dan terguling-guling tapi sudah menyerang lagi dengan kalap dan berteriak-teriak. Beng An tertegun karena pemuda itu mengenalnya, padahal dia serasa juga mengenal namun lupa-lupa ingat. Itulah Siang Lai, yang dulu dibawa dan diculik si Ong. Dan ketika pemuda itu membentak dan berlumuran darah, tak peduli dan menyerang lagi maka poan Jin yang melihat dan mengenal pemuda itu tiba bergerak dan mendahului suhengnya. Ini bocah dari Sam Leong Tu itu, biar ku bereskan, plak dan Siang Lai yang mencelat ditampar kakek ini, mengelit tapi kalah cepat tiba-tiba terbanting dan tak dapat bangun berdiri, merintih-rintih dan mulut serta hidungnya bocor. Siang Lai mengejutkan dua kakek itu dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Makalumlah, poan Jin poan KWI sedang menguasai Beng An untuk tunduk kepada kata-kata mereka, bahkan, anak laki-laki itu telah masuk dalam pengaruh HWI Gansan Hui Tok hingga seluruh semangat atau kesadarannya ada di tangan kakek iblis itu. Maka begitu Siang Lai muncul dan berteriak-teriak, kedatangannya tak diketahui kakek-kakek itu maka poan KWI berkelebat dan tahu-tahu telah menangkap dan mengangkat naik pemuda itu. Bagai kelinci digigitan seekor harimau ganas. Kau, bocah dari Samliong Tu. Kalau begitu kau murid Siang. Benar, aku murid Siang. Tapi aku tak ada sangkut pautnya dengan kalian, kakek-kakek iblis yang ganas. Hektometer, omongan melantur. Kau cucu muridku, bocah. Gurumu Siang adalah murid keponakan kami. Hayo, mana gurumu itu dan bagaimana tahu-tahu kau ada di tempat ini? Aku tak mengakui kalian sebagai kakek guru. Kalian kakek-kakek iblis yang jahat. Hayo lepaskan adikku itu dan kalian bunuh aku sebagai gantinya. Hektometer, kau kakaknya? Jadi bocah itu. Dia menantu pendekar rambut emas, suaminya muda yang dulu kau robohkan itu. Jadi dia adalah bocah yang katanya paling bandel terhadap Si Ong itu. Ini kiranya anak itu Po Anjin, yang mendahului dan mengenal Siang Le segera menerangkan kepada suhengnya. Dulu di Samliong Chu memang dialah yang lebih dulu memperlihatkan diri, baru setelah itu suhengnya. Maka begitu pemuda ini muncul dan segera diakkenal, Siang Le akhirnya diketahui sebagai murid Si Ong Maka kakek itu bersinar-sinar dan Po An Kwei, suhengnya, tiba-tiba melepaskan tawanannya dan mengangguk-angguk, berseri. Kalau begitu lengkap, kau dan aku sama-sama mendapat murid maksudmu Po Anjin terbelalak, kurang mengerti. Kau ambil bocah ini sebagai muridmu, Sute. Dan aku ambil bocah itu sebagai muridku. Lalu kita didik keduanya untuk menghancurkan atau melawan murid-murid Bu Beng Sian Su, haha. Po Anjin terkejut. Tiba-tiba dia tertawa melihat suhengnya tertawa. Dua kakek itu tiba-tiba terpingkal tapi Siang Le maupun Beng An tak melihat mulut dua orang itu bergerak-gerak. Mereka tertawa tapi mulut tetap tertutup. Jadi, tentu saja membuat tengkuk tiba-tiba meremang. Tapi ketika Siang Le melotot dan memaki-maki dua orang itu, tubuh tak dapat digerakkan namun mulut dan matanya dapat menyatakan isi hati maka kontan anggauta tubuh inilah yang dipakai melampiaskan marah. Keparat Jahanam, aku tak sudi kalian jadikan murid, Po Anjin. Biarpun diberi kesaktian setinggi langit tak sudi aku menerimanya. Bah, lebih baik kalian membunuh aku. Hektometer Po Anjin mendapat isyarat suhengnya, kau sombong dan besar mulut, bocah. Tapi pandang aku baik-baik apakah benar kau tak menginginkan ilmu-ilmu kesaktian dariku. Lihat, aku dapat memecahkan gunung mengeringkan lautan, blar dan si kakek yang mendemonstrasikan kepandainya, menghajar dan merobohkan sebuah batu besar tiba-tiba meledak dan jatuh berguguran di dekat Siang Le. Pemuda itu terkejut dan saat itu juga dia beradu pandang dengan lawannya. Po Anjin tertawa aneh dan dari sepasang matanya tiba-tiba mencorong hawa merah seperti api. Dan ketika pemuda itu terkejut tapi terlambat untuk lengos, Siang Le tersedot dan dibawa masuk ke dalam pusaran api yang panas sekali mendadak pemuda itu pusing dan otaknya kosong. Haha, lihat baik-baik. Kau adalah murid Po Anjin. Lihat tubuhku membesar setinggi raksasa. Gunung pun dapat kutelan. Siang Le terperangkap oleh HWI Gansan Hui Tok. Dia bukanlah tandingan kakek ini dan Po An KWI yang telah memberi isyarat agar sutenya mengeluarkan kesaktiannya, cepat-cepat menguasai pemuda itu dengan mati api pembuyar ingatan tiba-tiba sudah membetut sukma lawannya tanpa banyak cakap lagi. Pada dasarnya memang Siang Le masih jauh di bawah kakek itu, apalagi kalau diingat bahwa dalam urut-urutan dia hanyalah cucu murid. Di Sam Leong To pun dia telah menjadi bulan-bulanan kakek ini, bersama istrinya sendiri dan yang lain-lain. Maka begitu si kakek mengerahkan kekuatan matanya dan Siang Le terjebak, bertemu dengan sepasang metu yang mencorong bagai api. Tiba-tiba pemuda itu tak dapat melepaskan diri dan Po An Jin telah menguasai jiwanya. Untuk selanjutnya pemuda itu merasa takut dan gentar. Si kakek berubah setinggi gunung dan Siang Le tiba-tiba menggigil, merasa diri sendiri demikian kecil dan mengeluhlah pemuda itu menjatuhkan diri berlutut. Dan ketika dia menangis dan minta ampun, aneh sekali, maka Po An Jin tertawa dingin dan menyusut setinggi manusia biasa, cepat sekali. Heh, ceritakan kepada kami bagaimana tau-tau kau ada di sini. Bagaimana kau datang dan dengan siapa? Te'cu, te'cu datang sendiri. Sejak tadi, sejak tadi sudah ada di sini apa? Beb, benar. Aku, aku di sini sebelum kalian datang, lociampul. Aku melepaskan diri dari guruku Si Ong. Hah, ceritakan itu. Dan mana si Si Ong? Dia, dia tak ada. Te'cu, te'cu dibawa dari Sam Tiong Tu dan pagi tadi melarikan diri Siang Le segera bercerita, otaknya tak sepenuhnya disedot agar dapat mengingat-ingat apa yang terjadi. Po An Jin mendengarkan dan suhengnya pun mengerutkan kening. Dan ketika pemuda itu berkata bahwa dia diculik gurunya, di sepanjang jalan terjadi ketidakcocokan dan sering ribut-ribut maka pemuda itu mengakhiri bahwa gurunya menghajar dia sebelum terlepas. Suhu, suhu menyiksaku sepanjang malam. Aku dihajar dan dipukuli. Aku diminta memusuhi istri dan ayah mertuaku namun aku tidak mau. Hektometer, begitukah? Dan di mana sekarang gurumu itu aku aku tak tahu. Lo ciampuwe. Mungkin ke utara. Baiklah, nanti kita cari. Tapi sebut aku sebagai suhu, bukan lo ciampuwe. Mulai sekarang kau adalah muridku. Kau tunduk. Tuntunduk. Kalau hegitu sembah kakiku, jilat jarinya tujuh kali. Baik dan siang lei yang berlutut dan mencium kaki si kakek, aneh dan luar biasa karena sukma. Dan pikirannya dikuasai Hwi Gan San Hwi Tok akhirnya melakukan seperti apa yang diperintahkan Poan Jin. Pemuda itu seperti orang bingung dan Poan Kwi menggumam sesuatu kepada sutenya, Poan Jin mengangguk dan menepuk ubun-ubun kepala pemuda itu. Dan ketika siang lei terpelanting dan tak ingat apa-apa lagi, ceritanya tentang Sam Leong tuh sudah lenyap bersama tepukan itu. Maka pemuda ini sudah merupakan robot hidup yang dipandang sambil menyeringai oleh kakek iblis itu. Sebutkan siapa gurumu sekarang Poan Jin Poan Kwi yang sakti. Haha, suhengku memilih bocah itu, siang lei. Kau adalah murid Poan Jin ya ya, aku murid Poan Jin. Dan siapa musuh-musuhmu aku, aku tak tahu. Tanda petik. Goblok. Musuhmu adalah pendekar rambut emas dan anak istrinya, siang lei. Dan juga Bu Beng Siansu. Mulai sekarang kau harus mengenal bahwa siapa saja yang pernah menjadi murid atau ada hubungan murid dengan Bu Beng Siansumaka dia adalah musuhmu. Ingat? Ya ya, teocu ingat. Kalau begitu kau dan sutemu itu. Tanda petik. Tidak, Poan Kwi tiba-tiba menggeleng. Muridmu itu kalah dulu, sute. Muridku adalah suheng baginya. Bocah itu sute, adik seperguruan, muridku. Dia harus tunduk dan menghargai muridku. Beng An adalah suheng, kakak seperguruan, pemuda ini. Hektometer, begitukah Poan Jin menyeringai, tak marah, bahkan tertawa. Boleh-boleh saja, suheng. Kita berdua akan menjadi susiok, paman guru, dan supek, pakde, dari murid-murid kita ini. Baiklah, sekarang kita mencari si ong karena siapa tahu dia masih di sekitar sini. Lalu bertanya pada siang le kapan pemuda itu melarikan diri. Maka siang le menjawab semalam. Baru saja, malam tadi. Bagaimana, suheng? Kita cari keponakan kita itu? Kukira ada baiknya. Mari, kita bawa murid kita masing-masing dan Poan KWI yang berkelebat menyambar Beng An tiba-tiba menghilang dan sudah lenyap dari tempat itu. Poan Jin juga mengikuti dan dua orang ini sudah sama-sama meren bawa murid mereka. Dan ketika dua bayangan berkelebat bagai siluman-siluman kesiangan, Poan Jin mengikuti suhengnya yang luncur di depan maka mereka akhirnya mendengar sumpah serapah dan kutub caci seseorang di luar hutan. Jahanam, ku bunuh kau, siang le. Ku cari nanti sampai ketemu. Poan Jin dan suhengnya tertegun. Mereka tak melihat siapa-siapa di situ tapi maki-makian itu jelas terdengar. Bahkan, mereka segera mengenal bahwa itulah si Ong, suaranya masih mereka kenal. Dan ketika maki-makian itu disusul oleh robohnya pohon-pohon di sekitar dan sesosok bayangan kecil berkelebatan di bawah maka Poan Jin terbelalak dan suhengnya pun mengeluarkan suara geraman yang tiba-tiba membuat isi hutan bergetar. Si Ong, siapa yang melakukan ini? Kenapa tubuhmu tiba-tiba menjadi kerdil? Si Ong, orang yang memaki-maki itu mendadak terkejut. Dia sedang mencari muridnya ketika tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan berdiri di depannya, seorang manusia yang tinggi menjulang. Karena si Ong sekarang menjadi manusia kerdil dan amat kecil tiba-tiba telah membungkuk dan menangkapnya. Kakek ini melejit namun bayangan tinggi menjulang itu meraupnya. Sepasang tangan yang panjang tahu-tahu menerkamnya dari segala penjuru. Dan ketika kakek itu terkejut dan tentu saja membentak, langsung melepas pukulannya yang dasyat. Maka lengan lawan ditangkisnya namun si Ong terpekik karena dia terpelanting dan tahu-tahu dijepit batang leharnya. Heh, ini aku, si Ong. Paman gurumu, Plak dan si Ong yang terbeliak dan memandang ke atas tiba-tiba telah melihat seorang bermisai panjang yang bersinar-sinar memandangnya. Ah, susok dan si Ong yang kaget berteriak girang tiba-tiba dilepas dan langsung menjatuhkan diri berlutut, tentu saja ditelapak tangan yang lebar dan luas karena dirinya hanya sebesar teluncuk. Susok, kapan kau datang? Bagaimana tiba-tiba di tempat ini? Dan kau, Poan Jin Susok ataukah Poan KWI Susok? Hektometer, aku Poan Jin, si Ong. Suhengku ada di belakangmu dan ketika si Ong menoleh dan terkejut tahu-tahu sebungkus asap putih ada di belakangnya, membentuk bayang-bayang samar dari seorang kakek bermisai panjang. Poan KWI Susok si Ong berseru tertahan dan semakin gembira saja. Melihat dua susoknya ada di situ dan muncul hampir berbareng, dia tentu saja girang dan terpekik maka si Ong pun berlutut dan memanggil susoknya yang pertama itu. Poan KWI mendengus dan tiba-tiba menjentikan kukunya, si Ong mencelak dan sudah diterima jari susoknya yang sakti ini. Dan ketika si Ong menggigil di ujung jari susok pertamanya, persis boneka atau mainan anak-anak di tangan seorang dewasa maka Poan KWI bertanya bagaimana dia sampai begitu, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu begini? Kenapa tubuhmu sebesar teluncuk? An, ampun si Ong menangis. Semua ini gara-gara pendekar rambut emas, susok. Dia mencelakakan aku dan memusnahkan Hek KWI Sud yang kupunyai. Hektometer, begitu? Jadi kau dikutuk ilmumu yang membalik? Benar, susok, dan tolonglah aku. Ini juga karena gara-gara muridku si Ang Lee. Bocah ini? Si Ong tiba-tiba terkejut. Susoknya mengebutkan lengan dan tiba-tiba muridnya itu ada di tangan paman gurunya ini. Tadi si Ang Lee disembunyikan dalam ilmu hitam bersama bengen, kini dikeluarkan dan si Ong tentu saja terbelalak, seketika membentak dan menyambar muridnya itu, melepas pukulan. Tapi ketika susoknya mendengus dan mengibaskan lengan baju, pukulannya membalik dan si Ong terpelanting maka Poan Jin, susoknya nomor dua mencengkeram tengkuknya. Si Ong, muridmu sekarang menjadi muridku. Jangan bunuh dia. Si Ong tertegun. Bangkit terhuyung memandang dua susoknya ini segera kakek itu menjublak. Si Ong merah mukanya, marah, tapi juga tak mengerti. Dan ketika susoknya kembali mengebutkan lengan dan munculah bengan, anak laki-laki itu maka kakek ini kebingungan. Susok, eh, apa yang kalian lakukan? Bukankah Bocah itu adalah putra pendekar rambut emas? Bagaimana tiba-tiba di tangan kalian? Bunuh saja, dia juga musuhku. Hektometer, Bocah ini adalah muridku Poan Kwei berkata dingin. Kau tak boleh sembarangan bicara, Si Ong. Justeru aku akan mendidik anak ini untuk membunuh pendekar rambut emas dan anak istrinya itu. Dia adalah sutemu. Apa? Benar, Poan Jin kini mendahului suhengnya. Anak-anak ini kami angkat sebagai murid, Si Ong. Beng An menjadi murid TW Asus Yokmu, paman guru pertama, sedang Siang Le menjadi muridku. Jadi, kau memiliki dua orang sute, adik seperguruan. Si Ong tertegun. Apa yang dikatakan paman-paman gurunya ini sungguh mengejutkan sekali. Siang Le, yang dulu menjadi muridnya tiba-tiba saja menjadi adik seperguruannya. Kalau bukan orang-orang sesat tak mungkin akan terjadi saling tumpuk begitu, kejadian tak beraturan. Tapi karena Si Ong juga tahu dan tiba-tiba tersenyum lebar maka dia menjatuhkan diri berlutut dan dapat menerima itu, melihat dua anak-anak itu tak bergerak seperti arca dan mendengarkan tanpa bola macu bergerak-gerak. Ah, begitukah, Susyok? Haha, bagus. Aku dapat menerimanya dan gembleng mereka agar dapat membunuh ayah ibunya sendiri. Dan kau, apakah tak ingin membalas danem? Hektometer, tentu saja. Tapi aku telah dibuat tak berdaya oleh kesaktian pendekar rambut emas. Aku dapat memulihkanmu, poan KWI tiba-tiba menampar keponakan muridnya ini. Kembalilah kepada keadaanmu semula, Si Ong. Tapi untuk mendapatkan hek KWI sut kembali kau harus bertapa sebulan. Telan ini dan seekor ulat hitam yang menggeliat-geliat di tangan poan KWI tiba-tiba dijajalkan ke mulut Si Ong dan hampir kakek itu muntah-muntah namun tubuhnya tiba-tiba meren besar, kian lama kian besar dan ketika paman gurunya meniup mendadak dia sudah seperti Si Ong yang lalu, tinggi besar dan gagah. Dan ketika kakek itu tertawa bergelak dan mengibaskan lengannya ke kiri, kekuatan dan kesaktiannya pulih maka Si Ong sudah merobohkan sebuah batu gunung sebesar gajah. Terima kasih, Susiok. Terima kasih, belar dan batu itu yang hancur berkeping-keping, roboh mengeluarkan suara gemeruh akhirnya menunjukkan kesaktian dan kehebatan kakek ini seperti dulu. Si Ong mencoba meledakan kedua tangannya mengerahkan Hek KWI Sud, gagal dan belum bisa dan paman gurunya mendengus agar dia bertapa dulu, baru setelah itu Hek KWI Sud akan datang. Dan ketika Si Ong berseri-seri dan berlutut di depan gurunya, mengucap terima kasih maka kakek itu bertanya apa yang harus dilakukan. Aku sebenarnya hendak menambah ilmu-ilmumu ketika mendengar kau dikalahkan pendekar rambut emas itu. Tapi karena sekarang ada dua anak ini yang akan kudidik dan ku gembleng maka niatku kucabut dan biarlah mereka yang muda-muda ini menjadi wakil kami. Kau bertapalah dulu memanggil Hek KWI Sud, setelah itu beberapa tahun lagi boleh mencari kami. Susiok merasa mereka akan mampu mengalahkan pendekar rambut emas dan anak istrinya itu mereka bukan kau, Si Ong. Pasti mampu. Baiklah, kalau begitu aku akan bertapa dan setelah itu mencari Susiok lagi. Aku juga ingin melakukan pembalasan dan ketika Si Ong bangkit berdiri dan bersinar-sinar memandang bekas muridnya dan bengan, iri, maka poan KWI mengebut hingga keponakan muridnya itu terpental. Pergilah, cukup. Si Ong kaget. Seketika dia sadar dan tertawa aneh, meloncat bangun dan memandang Susioknya itu tapi poan Jin poan KWI tiba-tiba menghilang. Mereka telah lenyap di saat Si Ong bergulingan tadi, poan KWI menyambar bengan sementara poan Jin menyambar Xiangli. Dan ketika Si Ong tertegun dan gemas kepada muridnya, Xiangli yang kini diambil murid oleh Susioknya sendiri maka dua kakek siluman itu menghilang entah kemana. Yang jelas mereka tak mencari Xiangli lagi karena sudah ketemu, bahkan sekalian membawa Xiangli untuk dijadikan murid. Dan karena bengan menghilangkan kesaktian poan Jin untuk berbadan halus, tanpa sengaja anak laki-laki itu menarik putus kolor wasiat kakek ini maka poan KWI tak membiarkan anak itu di tangan sutenya. Poan KWI melihat bakat besar dan kecerdikan luar biasa pada diri anak laki-laki ini, diam-diam tertarik dan kagum karena bentuk kepala dan tulang anak itu menunjukkan bakat sebagai orang besar. Dididik dan digembleng beberapa tahun pasti anak itu akan hebat, dia harus menjaganya hati-hati dari balas dendam sutenya, karena poan Jin tentu sakit hati dan marah kepada anak itu yang telah memutuskan hubungannya dengan alam halus. Itulah sebabnya poan Jin tak dapat berubah wujud. Lagi sebagai makhluk roh, lain dengan poan KWI yang masih mempergunakan ilmu hitamnya untuk menghilang. Dan ketika kebetulan mereka menemukan siang le dan poan KWI memberikan pemuda itu sebagai murid sutenya, agar sutenya melupakan sakit hatinya terhadap Bengan maka dengan cerdik kakek iblis ini menawarkan duka adik seperguruannya untuk tidak membenci Bengan. Dua kakek siluman ini akhirnya sama-sama gembira. Mereka telah mendapatkan masing-masing seorang murid dan kebetulan mereka juga sama-sama merasa suka kepada murid mereka masing-masing itu. Siang le dengan kegagahan dan keberaniannya yang luar biasa. Sementara Bengan adalah keturunan seorang pendekar kelas atas, Kim Emow Eng atau pendekar rambut ternas yang menjadi murid Sian Su, kakek dewa yang kesaktiannya amat tinggi itu. Dan ketika mereka menghilang dan meninggalkan Si Ong, Si Ong sendiri berkelebat dan akhirnya menuju utara. Maka dua kakek siluman itu tak tahu akan kejadian di bangsa U Min. Bahwa Si Ong yang telah mendapatkan kepandainya akhirnya tewas di tangan Tai Leong. Bahwa kakek iblis yang telah bertapa dan mendapatkan kembali HKWI Sudnya itu tetap saja bukan tandingan pewaris ilmu-ilmu Bu Beng Sian Su, dan karena telah terjadi tukar-menukar di situ, Si Ong menurunkan HKWI Sudnya kepada Togur. Sementara Togur memberikan KHI Balsin Kangnya maka Si Ong yang mengalami nasib sial di tangan Tai Leong akhirnya harus pinasa dengan mengerikan. Setelah bertemu dengan paman-paman gurunya itu memang Si Ong bangkit lagi semangatnya. Dia kebangsa U Min karena dikenalnya Raja Cuci Gawa yang dulu ditundukannya itu, bermaksud untuk memimpin bangsa itu membuat kekacauan, tak taunya sudah ada Togur di sana dan tentu saja kakek ini tertegun. Togur adalah lawan berat yang seimbang dengannya. Kejadian itu bisa terjadi setelah pemuda ini mencuri KHI Balsin Kang yang dipunyai Houtai Hiap. Dan karena mereka tak akan ada yang kalah atau menang kalau bertempur menurutkan nafsu amarah, maka kakek itu akhirnya berhasil dibujuk dan bahkan saling menukar ilmunya hingga masing-masing bertambah lihai. Menurut perhitungan tentunya dapat mengimbangi pendekar rambut emas dan anak istrinya tapi sungguh celaka Tai Leong tiba-tiba menjadi begitu amat sakti. Pemuda itu memiliki pula ilmu menghilang hingga kemanapun mereka pergi ke situ pula putra pendekar rambut emas itu dapat mengikuti. Di alam roh pun Tai Leong mampu mencipta ilmu-ilmu kesaktian tinggi, padahal ini sungguh di luar dugaan dan si Ong serta Togur yang semula mengira akan dapat mengalahkan lawannya itu justru terdesak dan harus melarikan diri. Dan ketika pemuda itu dapat terbang mengejar mereka, ilmu-ilmunya bukan hanya KHI Balsin Kang Melainkan juga ilmu lain yang mirip Raja Wali terbang, mereka terhenyak dan terbelalak kaget maka pukulan-pukulan atau tamparan Tai Leong selalu membuat mereka jatuh bangun dan terpelanting. Kesaktian pemuda itu sungguh luar biasa dan si Ong kecelik kalau mengira dapat mengalahkan pemuda ini. Karena pendekar rambut emas sendiri, ayah pemuda itu juga menyatakan kalah dan menyerah kepada putranya ini. Maka ketika terjadi pertarungan mati hidup di dalam hutan itu di mana Soateng menyerbu dan menghabisi ratusan pengikut cuci gawa Maka si Ong menemui ajal dan Togur sendiri lenyap mempergunakan hekawaii sutnya, tak dapat dikejar Soateng karena wanita itulah yang menjadi lawannya Togur memang cerdik dan licik dengan mencari lawan yang lebih lemah, sementara si Ong dibiarkannya menghadapi Tai Leong dibantu muridnya, Santek Dan ketika kakek itu tewas sementara Santek roboh pingsan, si Buntung ini sudah melarikan diri maka Poan Jin Poan Kwei tak tahu nasib murid keponakannya itu Bergerak dan lenyap ke selatan karena mereka segera akan menggembleng dua anak-anak muda itu Beng An dan Siang Le berada di kekuasaan kakek-kakek siluman yang tak dapat mereka tandingi Maka begitu Hwe Igan San Hwi Tok, melumpuhkan mereka dan dua anak-anak muda ini seperti robot, sikap dan gerak-gerik mereka di bawah Poan Jin Poan Kwei Maka bahaya besar membayangi putra dan menantu pendekar rambut emas ini Agaknya, kalau mereka tak tertolong maka iblislah yang akan menguasai mereka Beng An dan Siang Le yang jelas orang baik-baik ini akan dirubah dan dibentuk seperti kakek-kakek siluman itu Di dunia Kang Owa akan muncul dua pemuda yang amat mengerikan Tapi ketika baru enam bulan kakek-kakek itu menggembleng murid mereka maka pertolongan ternyata datang Dan ini dimulai pada malam hari ketika dua sosok tubuh berkelebatan di Laut Selatan Tanda bintang Berhenti, getaran itu kutangkap di sini seorang laki-laki tinggi tegap Berambut keemasan menghentikan temannya ketika debu rombak Laut Selatan menyambut garang Mereka adalah suami istri dan kita tentu dapat menduga siapa gerangan Karena di dunia Kang Owa tak ada orang berambut keemasan kecuali pendekar rambut emas Kim Emo Ueng Dan ketika benar saja bayangan wanita itu berhenti dan Memandang pria di sebelahnya yang bersinar-sinar dan memandang ke tengah laut Maka wanita itu bertanya apakah suaminya itu melihat sesuatu Kenapa berhenti di sini? Apa yang kau lihat? Hektometer, tidakkah sesuatu menyentuh radar perasaan kita, Nyocu? Apakah kau tak melihat sinar kemerahan itu? Di atas laut ada ribuan kunang-kunang, dan ini aneh karena tak biasa Wanita itu terkejut, tiba-tiba bergelebar Benar, aku melihat itu Bagaimana di Laut Selatan ada ribuan kunang-kunang yang bersatu dengan gulungan ombak Itu tandanya ada pengaruh hitam di sini Aku mencium bau amis dan semacam jala-jala hitam yang dipasang orang Lihat, aku akan melempar baju ini Brad dan pendekar rambut emas yang melempar Bajunya tapi sobek seperti tertusuk kawat Mengejutkan dan diulang lagi Tetapi sama akhirnya menyadarkan istrinya bahwa ada semacam guna-guna dipasang orang Guna-guna pembatas wilayah Aku akan memeriksa pendekar rambut emas berkelebar Tak menunggu reaksi istrinya Cepat bagai kilat sekonyong-konyong tubuhnya lenyap Sang istri terbelalak tapi suaminya itu tak memberi kesempatan padanya untuk bicara Dan ketika bayangan kuning emas meluncur di tepi Laut Lemhai, Laut Selatan Maka suat lian juga tak mau kalah dan berkelebat ke arah yang berlawanan dengan suaminya tadi Aku pun akan memeriksa sang yonya sudah meluncur seperti bayangan iblis Dua-tiga bulan ini mereka mencari jejak Namun poan jin poan KWI menghilang entah kemana Suaminya lalu mempergunakan peksian sud untuk memeriksa Melempar empat batu hitam keempat penjuru dan batu yang ke arah selatan yang kembali Membalik karena ditolak oleh suatu kekuatan gaib dan itu menunjukkan bahwa lawan ada di sana Kini mereka datang dan mencari dan benar saja di Laut Selatan itu Mereka merasa adanya getaran-getaran pengaruh hitam Suat lian menangkap itu setelah diberitahu Diam-diam kagum karena suaminya lebih dulu tahu dibanding dirinya Memang suaminya ini sekarang bertambah hebat setelah mempertinggi atau memperkuat tenaga batin Memperoleh apa yang disebut te-e jonggan Menembus dunia dan dengan inilah suaminya itu menggerakan radar Mencari jejak musuh dan akhirnya ketemu Dan karena suaminya juga memiliki peksian sud atau ilmu menghilang aliran putih Lawan atau tandingan dari hak KWI sud yang dimiliki si ong Maka begitu suaminya lenyap dan bergerak di atas Laut Lemhai Maka nyonya ini pun tak mau kalah dan bergerak di atas daratan Tanda-tanda atau jejak lawan tampaknya ada di situ Tapi ketika nyonya ini meluncur dari satu tempat ke tempat lain Mulai melihat adanya guha-guha hitam di daerah Bukit Karang Tiba-tiba dia dibentak oleh seorang gadis yang berkelebat dan tahu-tahu menghadangnya agar berhenti Stop! Siapa kau dan mau apa keluyuran di malam gelap begini? Suat Lian terkejut Mempergunakan ilmunya Jing Sian Eng Berkelebat dari satu tempat ke tempat lain Agaknya ada seseorang yang mampu mengikuti atau melihat bayangannya Dan orang ini adalah gadis ini Gadis elok yang membuat Suat Lian tertegun Karena gadis itu berkulit putih dan berhidung mancung Ada setitik tahilalat di bawah hidung Cantik bukan main, layaknya bagai dewi Dan karena gadis itu juga memiliki rambut yang indah berombak Diikat tapi sebagian diurai di kedua bahu Maka Suat Lian kagum karena gadis ini benar-benar cantik luar biasa Barangkali, sama-sama muda, ia pun masih kalah cantik Hektometer, siapa kau? Ada apa menghadang orang di tengah jalan? Suat Lian tak menjawab, balas bertanya dan dia masih tertegun kagum memandang gadis itu Gadis ini bukan gadis Han karena kulitnya yang putih bersih Jelas menunjukkan gadis asing Apalagi hidungnya yang mancung itu, mirip gadis India Tapi ketika Nyonya itu kagum memandang lawannya Yang terbelalak dan marah tak dijawab Tiba-tiba lawannya itu berkelebat dan menampar Kau tak berhak menanyai aku Daerah ini daerah berbahaya Pergilah dan Suat Lian yang terkejut Karena tahu-tahu jari gadis itu sudah berada di depan mukanya Menampar, tiba-tiba membentak dan tentu saja menangkis Gadis kurang ajar Plak dua wanita itu terpelanting Suat Lian yang tidak mempergunakan KHI Bal Sin Kang dalam menangkis tiba-tiba dibuat terkejut Karena dari tamparan lawan keluar tenaga luar biasa Yang membuat dia tertolak, bertahan Tapi gadis itu sudah menggerakkan tangannya yang lain untuk mendorong Dan karena gerakan itu cepat sekali Dan tentu saja Nyonya ini marah KHI Bal Sin Kang ditarik dan melindungi dirinya Maka begitu dia terpelanting gadis itu pun juga terlempar Dan tertolak menjerit kaget Hai ii Dua-duanya sudah melompat bangun Suat Lian melihat wajah si gadis yang merah Tanda terkejut sementara ia pun juga terkejut Karena dari adu tenaga tadi Dia tahu bahwa gadis ini bukanlah gadis mebarangan Aneh, ada gadis asing memiliki ilmu demikian tinggi Namun karena Nyonya ini adalah istri pendekar rambut emas Tokoh nomor satu di dunia Kang O maka keangkuhan atau kesombongan Nyonya ini timbul Apalagi karena ia pun juga putri hubengkui si jago pedang Kau tak tahu aturan Suat Lian membentak Juga marah Kenapa menyerang orang yang tak bermusuhan denganmu Bocah? Siapa namamu dan apa maksudmu menyuruh pergi? Gadis itu tertegun Setelah melihat serangannya tadi ditolak wanita ini Kamparannya bertemu semacam tenaga karet yang membuatnya terpental Maka gadis itu berhati-hati menghadapi lawan Sebenarnya, dia telah melihat gerakan wanita ini ketika berkelebatan dari satu tempat ke tempat lain Gerakan yang luar biasa cepat dan diam-diam membuatnya kagum Tapi hal itu bukan berarti takut Dia pun memiliki ilmu meringankan tubuh hingga wanita itu dapat dikuntitnya Akhirnya dipotong dan kini berhadapanlah mereka sebagai musuh Orang yang sama-sama curiga Dan ketika dia melihat bahwa bukan hanya ginkang wanita itu saja yang luar biasa Melainkan juga tenaga sinkangnya Karena tamparannya tadi membalik dan dia terpelanting Maka gadis ini tertegun dan kagum Rasa ingin taunya jadi besar dan tiba-tiba dia tertawa mengejek Mengejek tetapi merdu Hei hei, kaulah yang tak tahu diri gadis itu berseru Baik-baik aku menyuruhmu pergi, hujin Tapi kau yang sombong dan tak mau mengindahkan permintaanku Baiklah, sebutkan dulu namamu dan baru setelah itu aku memperkenalkan diriku Sombong suat lian marah Kau semakin kurang ajar, bocah Daripada memberitahu nama lebih baik aku memberitahu pukulanku ini Awas dan suat lian yang bergerak dan mengerahkan jingsian engnya Melejit dan menampar gadis itu tiba-tiba terkejut karena si gadis melejit dan lenyap menghilang Aku di sini Suat lian membalik Kaget dan heran lawan mampu bergerak sama cepat Hal yang tak disangka membuat nyonya ini terkesiap dan marah serta malu Selama ini, hanya orang-orang tertentu yang mampu mengimbanginya Itu pun orang-orang yang sudah mempunyai nama dan dikenal di dunia Kang O Maka begitu gadis itu menghilang dan tahu-tahu ada di belakang Jingsian eng mendapat tandingan ilmu lain yang mengejutkan si nyonya Maka suat lian membentak dan tahu-tahu mengeluarkan pulacui siang ginkangnya digabung Gerakan yang membuat nyonya ini berkelebat dua kali lebih cepat daripada tadi Seolah petir Bagus, kau boleh kucing-kucingan Tapi sekarang lihat siapa yang lebih cepat Plak-plak-plak dan Suat lian yang melihat gadis itu bergerak ke kiri Tetapi dikejar, tak lagi kehilangan lawan karena gabungan dua ilmu meringankan tubuhnya benar-benar luar biasa Maka lawan terpekik dan terpaksa menangkis tapi seketika itu pula terjengkang Nah, apa bicaramu kini? Masih mampu bersombong atau tidak dan suat lian yang mengejar dan melepas pukulan bertubi-tubi Menampar dan memukul akhirnya membuat lawannya itu jatuh bangun melempar tubuh bergulingan Gadis ini terpekik karena gerakan sinyonya tiba-tiba menjadi begitu cepatnya Suat lian memang ingin membungkam gadis ini agar tidak bersombong lagi Pukulan-pukulan KHI Balsin Kangnya meledak bertubi-tubi dan kagetlah gadis itu oleh serangan yang gencar ini Dan karena dia menangkis selalu terpental Bola sakti memang akan menolak balik setiap tangkisan Maka gadis itu tiba-tiba melengking dan tubuhnya berpusingan seperti gasing yang berputar-putar dengan amat cepatnya Des 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 Suat lian berseru tertahan Dari putaran tubuh yang cepat itu Yang bergerak seperti gasing atau ketiran pesawat terbang tiba-tiba muncul sebuah tenaga sedot yang luar biasa Nyonya ini terkejut karena pukulannya tahu-tahu terhisap, tangannya bahkan masuk dan terhisap kuat Tentu saja dia kaget Dan ketika pukulannya ditarik tapi baju terlanjur masuk, robek dan memberebek Maka gadis di dalam pusingan itu tertawa Hei hei, lanjutkan, hujin Serang aku lagi dengan pukulanmu yang hebat itu Ayo, keluarkan kepandayanmu Suat lian merah terbakar Dia ditantang dan gadis itu pun masih terus berpusingan hebat dengan ilmunya yang aneh Khaibal Sinkeng akan tersedot dan itu berbahaya Tentu saja nyonya ini tak mau Dan ketika dia membenta agar gadis itu menyerangnya Ganti dan membalas pukulannya Maka gadis itu terkekeh dan berkata Baik dan begitu selesai ucapan ini Sekonyong-konyong pusingan tubuh itu menyerbu ke arahnya Bak angin topan atau pusaran lesus dan dari balik pusaran menyambar dua sinar putih Suat lian mendengus dan berseri Lawan membuka diri Dan ketika dia menangkis dan gadis itu terpental, kaget Maka nyonya ini terkekeh dan ganti mengejek Hayo, mana kepandayanmu, bocah Keluarkan semua dan lihat siapa yang roboh Kau curang gadis itu membentak, marah Tak sedih aku kau tipu, nyonya licik Kau saja yang menyerangku dan lihat apakah pukulanmu mampu merobohkan aku Suat lian mengerutkan kening Kalau gadis itu tak mau menyerang Padahal ia sendiri juga tak mau menyerang Maka mereka tak akan ada yang kalah atau menang Dalam segebrakan itu saja ternyata masing-masing telah mengetahui kelebihan atau kekurangan lawan Gadis itu dengan putaran tubuhnya secepat gasing Sedangkan dia sendiri dengan pukulan KHA Ibal Sinkangnya yang hebat Sekali gadis itu keluar dan menyerangnya Maka KHA Ibal Sinkang akan menolak balik Hal itu telah terbukti Tapi karena kalau dia yang menyerang dan pusaran tenaga itu akan menyebabnya Hal yang tak dikehendaki Maka suat lian bingung juga disamping heran Siapa gerangan gadis yang memiliki ilmu luar biasa ini Ilmu sedot yang belum pernah dia dengar Ayo, kau tak berani maju tantangan itu kembali terdengar Cepat, aku masih ada urusan, wanita siluman Atau aku akan meninggalkanmu dan biar besok ku cari lagi Hektometer, kau sombong dan bermulut besar Kalau aku mengelilingimu apakah mampu kau bertahan? Baik, kita lihat, bocah Siapa lengah di akalah dan suat lian yang bergerak mengelilingi pusaran tubuh itu Mencari kesempatan dan coba membuka pertahanan Tiba-tiba menyambar beberapa batu sekepalan untuk dipakai mengganggu lawannya Dia mulai melempar batu-batu itu dalam usahanya membuka pusingan tubuh yang amat rapat ini Tak berani melepas KHA Ibal Sinkeng karena khawatir diri sendiri tersedot Tapi ketika batu-batu itu tersedot dan lenyap terbawa putaran Gadis itu terkekeh maka suat lian gemas tak mampu menyuruh lawannya itu keluar Kau licik, pengecut Beraninya hanya berlindung di balik pusaran Hehe, kau lelah gadis itu mengejek Kalau lelah menyerah kalah, hujin Dan cepat pergi dari sini karena wilayah ini penuh pengaruh hitam Kau tahu suat lian tertegun Eh, siapa kau ini, bocah? Dan ada apa pula malam-malam begini keluyuran di sini? Aku mencari dua kakek siluman, musuh-musuhku Kau tak perlu banyak tanya lagi dan lihat ledakan di atas bukit itu Belar suat lian dan gadis itu sama-sama terkejut, berteriak dan terlempar oleh getaran Suara yang amat dasyat Bukit di atas sana itu mengeluarkan dentuman keras dan bersamaan dengan itu terdengar pekek atau lengking menggetarkan isi dada Gadis itu terkejut dan buyar pusingan tubuhnya, apalagi ketika mendengar lengking atau pekek yang bercampur rintihan itu Dan ketika bukit di depan tiba-tiba terang-benderang oleh nyala api yang berkobar Maka gadis yang terlempar bergulingan meloncat bangun itu mendadak juga mengeluarkan pekek atau lengking yang sama Bergerak dan terbang meninggalkan suat lian tapi sekonyong-konyong menabrak pengaruh ilmu hitam yang memagari bukit itu Terpelanting dan jatuh dan gadis itu menjerit berseru keras Tapi ketika dia bergerak lagi dan meloncat beringas Kedua, tangannya menghantam ke depan maka terlihatlah letupan-letupan kecil dari jaring guna-guna yang dibabat atau dihancurkan Kakek, aku akan membantumu Suat lian terkejut Di atas bukit segera terdengar bentakan dan geraman Tiga sinar biru dan merah tiba-tiba sambar menyambar, saling terkam dan pagut dan terdengarlah ledakan-ledakan gemuruh Kiranya, di tempat itu terjadi adu kesaktian dari orang-orang yang berilmu batin tinggi Dan ketika suat lian melihat seorang kakek terhuyung-huyung memakai jubah putih Jatuh bangun tapi bertahan di puncak maka sinar biru dan merah itu menyambar-nyambar kakek ini Dan nyonya itu segera melihat bayangan suaminya, sinar kuning yang berkelebat ke atas bukit Hei, tunggu suat lian pun mengejar Tunggu, suamiku Aku di sini namun sang nyonya yang menabrak dan terpelanting oleh pagar guna-guna hitam Tak terlihat tapi jelas membuatnya jatuh bangun tiba-tiba menjadi marah dan melakukan hal yang sama seperti gadis cantik tadi Meloncat dan beringas menghantamkan lengannya ke depan dan letupan-letupan kecil terdengar di situ Gadis itu maupun nyonya ini sama-sama menghadapi pagar ilmu hitam di mana berkali-kali mereka jatuh bangun Tapi ketika gadis itu meledakan kedua tangannya dan kakinya menjejak bumi kuat-kuat, terbang dan meluncur bagai seekor burung besar Maka suat lian kagum dan membelalakan matanya lebar-lebar, melihat bayangan suaminya tak mau menunggu dan hilang di sisi kiri bukit Nyonya ini penasaran dan tiba-tiba dia membentak merapal mantra, berjungkir balik dan terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain Guna-guna atau pagar ilmu hitam biasanya memiliki ketinggian 2 meter, selebihnya adalah bebas Maka begitu dia mengerahkan ilmunya meringankan tubuh dan jingsian yang digabung sekaligus dengan cuwi siang gin keng Maka nyonya ini menyusul gadis cantik itu melalui puncak-puncak pohon di lereng bukit Sebentar saja nyonya ini berhasil mencapai puncak dan tertegunlah suat lian melihat seorang kakek buta di ketung 2 sinar api yang menyambar-nyambar dari segala penjuru Kakek itu bertongkat dan api yang menyambar-nyambar itu ditangkisnya, meledak tapi pecah menjadi berpuluh-puluh banyaknya Dan ketika puncak bukit menjadi terang-benderang dan kakek itu di ketung tak dapat meloloskan diri Maka terdengar suara tawa terbahak-bahak yang menggetarkan seluruh daerah itu Haha, Dresawala Tolol Kau datang dan mencari penyakit? Ingin membunuh dan membalas denam? Haha, sekarang kau lah yang terbunuh, Dresawala Kami tak akan mengampuni mu lagi setelah peristiwa 40 tahun itu des-des dan si kakek yang mencelak dan terlempar oleh semburan api Biru tiba-tiba mengeluh dan bergulingan menyelamatkan diri Tongkat tak pernah terlepas dan suat lian terbelalak memandang kakek berpakaian putih-putih ini Kakek itu sudah meloncat bangun namun kemudian memutar tongkatnya dengan amat cepatnya Tubuhnya terbungkus atau tergulung oleh bayangan tongkat ini Dan ketika api biru maupun merah tak dapat menyerang, tersedot dan padam oleh putaran tongkat yang membawa tenaga sedot Maka suat lian teringat gadis cantik lawannya tadi yang tiba-tiba muncul dan berteriak Terima kasih telah menonton!